Hai nice tapi nggak ada item kan alepnya terbalik semua aja ya di bawah benar sih dan klunya udah hilang dong pastinya ya Oke berarti kita benar lewat situ dulu untuk memfoto aduh Oke wekelah teman-teman selamat datang kembali di channel Rizky Ramadan balik lagi sama Rizky kali ini kita melanjutkan game medicine so welcome buat teman-teman yang nonton kali ini jangan lupa di like subscribe dan kita melanjutkan story yang kemarin kita menelusuri rumah nenek dari lorong umur batu eh sumur batu sumur tua dan sumur lainnya Apakah ada misteri dan ada kejanggalan di rumah ini tuh jangan lupa di like subscribe dan kita akan melanjutkan misteri teka-teki yang menyeramkan ini so let's go kita mulai saja kemarin kita terakhir ada di sini teman-teman air kita disini untuk mengumpulkan beberapa foto ya teman-temannya di sini fotonya terlampir jelas Astagfirullahaladzim kenapa kamu disini lagi eh dan ternyata teman-teman fun fact nya adalah kita itu tidak harus menuruti lu yang ada di sini artinya apa sini kan yang kotak ini kan nih Aduh udah gua nggak bisa buka lagi soalnya disini kan di bulat nih nih kalian bisa lihat bulat nih di lingkaran sini nih di depan nih kalau kalian lihat nih di bawah frame ini kan bulat bulat nih harusnya kalau kita ikutin klunya bulat apa bayangan bulat dengan foto bulat ini nih mana foto bulat nah foto bulat ini ternyata eh ternyata sudah kita lakukan di episode sebelumnya yang terakhir tidak terjadi apa-apa dan ternyata kita punya fun fact dan teka-tekinya kita pecahkan sini teman-temannya kita udah foto belum ya soalnya ini pas gua save itu dari awal lagi kita dari bawah lagi ya nggak foto teman-teman nggak foto lagi lupa gue hanya udah gue susun awal lagi jadi ceritanya nih kalian foto dulu di sini nih ketika gambarnya belum ada di foto nanti ada angka ya foto ini kita lepas ada angka 4 dan angka ada 4 angka disini dan kalian harus hitung belakangnya itu ada umurnya dan kalian lihat di sini temboknya nanti kalian tambahkan atau kurangkan atau kalikan atau bagikan angka yang mendekati dengan umur foto yang punya foto ini itu jadinya di kalian seperti gua di opening awal makanya dia buru-buru opening gua baru tahu ternyata seperti itu klunya jadi ketika kita sudah memasang foto dengan sempurna nanti seperti opening gua tadi dia redup-dup gitu lampunya kayak kalian nonton udah pernah nonton Stanger Things nah itu kayak tok 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 belum dan kita langsung menuju ke tempat ini temen-temen makanya tadi gua buru-buru opening pokoknya pas gua grinding dulu di kan gua sempat grinding beberapa menit tuh karena dari dari kamar Nenek lagi tuh gua ambil yang foto Nenek kita yang di jam dan kita keluar kamar dan kita dikagetkan oleh makhluk itu seperti di part 3 itu dan gua ulang pasang foto ulang lagi dan ternyata langsung ke depan makanya gua buru-buru openingnya seperti itu temen-temen teorinya biar kalian tidak kekurangan update-nya tinggal ini kita bongkar dan di bawah itu ada berangkas 2 sekarang kita menuju tempat selanjutnya yang disini kita tinggal dibuka aja doang sebentar ya sebenarnya kita tinggal buka doang kita ngintip nah tuh lihat kalian lihat sudah dibuka otomatis artinya foto yang kita pajang itu sudah sempurna dalam penempatannya seperti itu temen-temen us-us Oke benar-benar kalau kalian mau inginnya apa kalau kalian ingin nyontek atau mau melihat gue fotonya seperti ini 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 framenya framenya sama background dan belakangnya beda tuh bayangannya ini foto anak kecil disini dan disini foto buletan yang harusnya segitiga ya segitiga sama sisi dan bulat dan ternyata fun fact nya lagi setiap orang yang main medicine ini berbeda-beda cluenya dan berbeda-beda secara apa sih ya klunya benar tadi yang di bawah rumah Nenek ternyata kita berbeda dengan Miawaw kita berbeda dengan crispy Sandy dan teman-teman yang yang lainnya ternyata beda-beda jadi kita harus explore sendiri kita harus cari tahu sendiri cluenya yang ada di game ini sudah menakutkan cluenya harus mikir dan sini ada MTK nya waduh kacau sekali ini game ya Eh let's go sekarang kita menuju tempat selanjutnya let's go Kenapa gua nggak pakai smartphone karena suaranya suaranya risiko temen-temen suara yang eh 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 gitu suara-suara bigson yang nggak jelas gitu soal efeknya dan sekarang kita mendapatkan apa ini kayaknya korek deh oke baiklah teman-teman kita lanjutkan kembali disini Oh bener korekan kenapa gua tahu korek karena emang bentuknya seperti korek yang kasih yang kayak cetrek-cetrek itu loh kalau kalian perokok masih paham gua nggak ngerokok tapi gua paham kita lihat kebawah dulu teman-teman siapa tahu ada item yang kita ketinggalan nah setiap kita mengambil item Hai dan kita tidak mengambil item itu cluenya dan ending ceritanya kemungkinan berbeda teman-temannya jadi setiapnya harusnya kita perhatikan baik-baik kalahkan Oh sekarang kita ke basement teman-teman Hai ngempat kita foto ya 4-4 teman-teman Hai apa dulu Oh nggak bisa ke foto ini depan foton enggak bisa ke foto teman-teman enggak bisa ke foto dong oke kita lihat hasil fotonya kita lihat dulu itu doang oke ini harusnya ada gambar foto tapi harusnya foto tapi nggak jadi foto nggak ada perubahan enggak ada perubahan apa-apa there are endpoints oke alright let's go kok lorong lagi gua kira ini basement kebawah loh ternyata ini adalah lorong nggak tahu ini lorongnya kemana kiri atau kanan eh kiri apa lurus wah ada masa aktifnya ya kiri dulu deh ya nggak tahu kita ketemu sesuatu oke seperti labirin kita disambut oleh monsternya ini nggak jumpscare sumpah ini nggak nggak jumpscare tapi ini langsung bang dan langsung jumpscare gak kayak apa film horor apa film horor ini kayak film horor dan game horor pada umumnya ini lebih menarik langsung menampakkan dirinya teman-teman nah 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 kita harus berhati-hati biar nggak kena jumpscare tiba-tiba nongol alright ada lorong lagi nih kiri dan oh muter kali ya tapi kalau muter harusnya kita ke tempat awal lagi kenapa tidak tempat awal kita muter kali coba karena ini kayaknya muter doang coba kita lurus oke nah kan dia nongol dulu baru jumpscare kan dia nongol dulu baru jumpscare kan itulah setan tuh ya bisanya cuma nakut-nakutin doang oke tempat yang tadi nih berarti kita lurusin aja dia cuman akan nakutin itu doang anjay oh kosong foto 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 nice collectible item di atas dapet 2 nice dari 20 oke berarti harusnya yang tadi tempat ini sumur harusnya kita foto dong ya kan kita melihat ini juga nih kita lihat apa namanya collectible item juga nih iya gak iya gak aduh salah banget berarti gue ya tapi gak apa-apa gak mungkin kita ke bawah lagi dong dan cluenya udah hilang dong pastinya ya oke berarti kita benar lewat situ dulu untuk memfoto aduh ah jumpscare hari-hari jumpscare hari-hari jumpscare ya ampun apa aku bikin podcast aja kali ya hari-hari jumpscare hari-hari jumpscare hari-hari jumpscare white oke tidak ada apa-apa 3 kali loh 4 kali loh satu lagi dapet piring nih sama masuk dapet pas lagi dapet lagi kok dapet lagi sekarang masuk dapet lagi nah kita sekarang lurus oh sh** ada 2 jalan lagi lurus dan kanan coba kita ke kanan dulu teman-teman ya coba kita ke kanan hari-hari jumpscare lagi astaga oke kalau misalkan ini cuma muter-muter dan ada tempat lagi lurus kita muter balik lagi siapa tau ada collectible item teman-teman ya ini kayaknya buat thumbnail teman-teman seru nih udah 2 lorong kan berarti kita coba balik lagi hush 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 kita coba balik lagi siapa tau udah collectible itemnya yang tadi kita foto tadi itu soalnya kita akan ngumpulin 20 dari 2 berarti 18 lagi ya oke hush hush lalalalalalalala hari-hari jumpscare hari-hari jumpscare sabar gue mau kok itu doang kok nah kita lurus doang kok karena di tempat itu ada 2 lorong dari maka dari itu kita nah ini dia nih siapa tau kita dapetin item nah cukup kan oh enggak ini cuma persimpangan pertigaan doang anjay berarti kita bener loh disini oke tidak ada item ya atau yang kita foto dan lagi lorong kita lurus dulu deh kita lurus dulu deh kalau misalkan sama kita balik lagi siap-siap jumpscare pasti ada jumpscare lagi nih hari-hari penuh jumpscare oh shit balik lagi kita balik lagi kita kenapa begini biar enggak mati tiba-tiba loh nah kita lewat sini tapi kan lurus tuh oke aku takut beneran anjay wash tuh uh uh huh nanana nanana mata nananana nananana apa tiba-tiba gitu mulut jam sker loku of jam sker duh persimpangan lagi nih rusya deh kayaknya kita terjebak di labirin kayaknya deh tempat labirin deh kayaknya nih aduh kita hari-hari di tempat ini lagi nih berbenit-benit nih temukan mati kan harus menemukan sesuatu berarti ya harus menemukan sesuatu disini berarti ya oh kita foto kali ya kita foto kali bener gak ya tuh kita cuma disini disini-sini doang kan ceh kita foto kali ya kalau kita foto tiba-tiba bentar-beda-beda tempat-beda tempat oh beda tempat teman-teman kok kira akan kita foto tapi kita lihat dulu bawahnya ini banyak sekali sampah tempat sampah entah ini sampah atau ini potongan-potongan maya teman-teman yang sedang dimutilasi sudah dimutilasi maksudnya nah ini dia tapi kita sebagai karakter kita mainkan kan ini tidak mencium bangkai harus oh kita foto kali pas nanti nanti kita udah terbiasa jumpscare seperti itu berarti nanti pas wah langsung scratch gitu ya oke 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 tapi lama pergerakan kita pas kesininya nih tuh juga cukup lama ya tuh oke tapi kita coba aja kita coba aja tapi kita coba aja sebentar ya ternyata ada lagi disitu di kiri kita lihat kiri aja deh foto 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 pak foto fa foto pak foto pak push ah gak sempet foto gak sempet foto kita kesini apa kesini dulu ah udah amat kesini ah tapi gue penasaran kesini-kesini dulu kesini-kesini dulu kesini-kesini dulu kesini-kesini dulu siapa tau ada clue atau ada item ya karena ini item dan clue itu menentukan nah gak ada menentukan nasib ending ceritanya loh setiap orang main ini berbeda-beda temen-temen dari ending clue-nya gue langsung kita kesini aja oke persimpangan lagi kita langsung lurus aja karena kita sudah melihat cahaya oh shit oh baru diomongin dipeluk kita dipeluk beneran dong ih ular kak itu jangan cuman akutin doang wah peluk aku dong peluk aku peluk aku eh bener dipeluk dong anjay anjay oke ini kayaknya setepat kita kita tepat awal tadi ya tapi tiba-tiba ini salib terbalik semua salib terbalik semua temen-temen shit kita foto dulu kita foto dulu kita foto 321 buat dokumentasi kalau perlu ada polisi atau perlu ada oke nice nah kalian lihat disini mungkin ini adalah saving ya mode saving ya oke kita bisa lewat sini bener-bener kita bener lewat sini dulu ya oke alright oke nice tapi gak ada item kan salibnya terbalik semua anjay tapi ada di bawah bener sih tapi gue gak tau juga yang beneran beneran soalnya aku bukan bukan asrah ini aku oke udah di luar kah di pemakaman kah uh lorong doang ternyata temen-temen lorong doang aduh gue menunggu yang disitu kalian lihat gak sih kalian lihat gak sih kita kabur aja kali ya oke ini guenya kuburan dan ke pemakaman nasrani oke alright kita sudah mulai jauh i'm ready to jump scare i'm ready ini kita gak bisa nyalain apa eh nyalain dulu dong lilin nih lilin lilin anjay kuburananya ada betul disana siapa ini yandek eh bukan yandek patricia yandel dimer oke kita di pemakaman temen-temen kita sudah mulai memasuki pemakaman kita lurus aja nih adet ininya oh oh gra graveyard di alex kita kemana lagi nih pak tapi nyalain aja apa ya aduh kemana lagi nih 1897 sebelum terjadinya perang dunia pertama emang katanya tahun-tahun segitu tahun 1900an yang yang belum mencapai angka 90an dan angka 900 juga katanya lebih banyak horror dibanding tahun 2000 apakah itu benar teman-teman kurasa sama saja mungkin saat ini kita tidak merasakan yang seperti zaman dahulu 1900an atau 1800an atau lebih ganas maybe mungkin nanti kali ya kita di tahun 2020 l besik banget ini jamnya di tahun 2050 nanti disaksikan atau dikisahkan terjadinya horror di tahun 2000an 2015 10 2020 mungkin 2030 baru ceritakan 50 tahun yang akan datang hmm maybe kita gak perlu eksplor ke kuburan kan kita gak perlu kesana kemari kan kita tekat makan durasi juga kita harus mempersikat waktu kolok panjangan juga tidak bagus juga aman teman kecuali live streaming ya alright oke oke jupiter oh kita kebawah oke kita udah di bawah apa udah di atas apa turun lagi ya mau ngapain kita kesini oke gak apa-apa kita coba aja kita coba saja teman-teman iyalah sangat mengerikan di bawah ini benar sekali step step jump scare lagi lagi jatuh lagi gak bisa di interaksi oke story mode gimana ini oh di gereja kak ini tapi kenapa tiba-tiba ini kan cahaya gak mungkin di dalam bawah tanah ada cahaya iya gak sih iya gak sih ini gereja nih pasti nih tahun gereja jupiter katedral to close in oh gerejanya udah ditutup aduh gak kebaca jelas lagi oke ini kebaca jelas lagi 1947 setelah perang eh sedang perang ya sedang perang dunia kedua dan setelah perang juga 1949 the death of oke tiga pekerja di katedral oh 13 pekerja konstruksi di katedral eh baca deh baca deh baca deh yang 1407 13 pekerja konstruksi eh gimana sih ngomongnya 13 konstruksi pekerja konstruksi di gereja ini meninggal temen-temen dari tahun 47 sampai 49 berarti cukup waktu 47 48 3 tahun 13 orang meninggal the convention of Nesi Goring in was headed into polis oke tuh kan 1800 1987 aja serial killer berarti kan ada sesuatu yang janggal disini dan bener kan 1992 tidak jauh dari tahun kita sekarang nih shooting of the year 1992 which 10 anak-anak dan 5 dewasa aduh aduh kok bacanya takut korna copyright loh temen-temen tuh baca lagi 1900 oh iya lupa-lupa tak kelihatan sorry ini nih nih di tahun 95 tuh ada yang bunuh diri pada tahun 2015 2015 pas banget di tahun kita sekarang di deket-deket nih tahun 2020 nih eh 22 maksudnya tahun 20-an gereja Jupiter is finally closing berarti kan baru berarti kan baru 2015 itu baru baru beberapa tahun yang lalu ditutup wah ini menarik kan bener kan udah banyak kasus berarti di dalam gereja ini temen-temen di wilayah ini oke apakah kita foto tidak ada apa tapi kita perlu foto aja kali ya buat dokumentasi oke oke banyak vandalisme disini ya banyak sekali vandalisme kita nyari apa ya ini ada mode-mode saving belum sih ini ada lagi nih visit visit buat tamu nih visit over mereka oke oh ini buat kayaknya buat tamu nih buku pandun buat tamu mungkin ya visit visit or visit or tidak ada apa-apa mudah-mudahan udah kita lihat berarti sini kosong berarti kita langsung maju aja kita kenapa ini gue agak excited sih sebenarnya nih gue sangat pernah merekomendasikan ini live streaming ya dibanding kita konten offline dikarenakan ini terlalu panjang ceritanya dan teka-tekinya kita harus berpikir dan anjay anjay tahun kita men 2022 22 apakah benar kita menelusuri gereja yang sudah dibenar-benar tutup di tahun sekarang kita mengeksplor mungkin entah pas lagi awal tahun ini atau baru-baru ini kejadian dan kemungkinan besar teori gue adalah ini adalah game mengangkat dari kisah nyata seseorang yang sedang mengeksplor gereja ini atau memiliki gangguan jiwa kita belum tahu nih cerita-jangan cerita sebenarnya itu seperti apa apakah kita yang pembunuhnya atau kita menjadi korban atau kita pelakunya oke semuanya grab semuanya ini buat item di seat tower lagi anduan tamu kemungkinan gitu ya temen-temennya oke aduh gak kelihatan lagi pak ini coba kita gak bawa ini ya yaudahlah oke banyak bat vandalismo disini 1987 oke kita foto berarti hingga dua sah terbuncang terbuncang oke alright alright 2022 dari tahun sekarang kat batal lagi batal lagi oh bener dong bener dong oke 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 aku paham aku paham kita foto lagi sekali lagi aku gak bisa gak bisa temen-temen belum 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 pas mati lampu 3 2 ah udah ah harusnya explore pas tahun 2002 ya 2022 ya ah yaudahlah kita masuk lagi sini tapi disini lagi oke dari awal lagi ternyata kok beda kok beda tahun 1951 87 2002 oke kita explore di tahun ini dulu ya temen-temen di tahun kita sekarang baru gue omongin di tahun kita ini entah ada hantunya atau enggak ada misteri-misteri seperti ini atau tidak ternyata benar kita explore di tahun kita nih tapi masih misteri jalan ceritanya temen-temen anjay aduh gelap banget sumpah default aja kali ya oke oke pintu nah ini dia ini dia ini mungkin sebelum kekacauan kali ya oke gereja kathedral fitur bell tower di atas bell tower berdua foundation fondasi oke fondasi batu fungsinari yellow mask blue mask ini apa namanya lilin-lilin ya oh ini dia penyimpanannya nih kita perlu banget nih kita perlu banget nih kita tag aja tag tag salah salah store store gak bisa lagi yang ini nih store udah ya lalu takutnya perlu oke right thank you ini dia panduan tamu lagi seperti ini sebelum gerejanya bener-bener ditutup mungkin nih kali ya mungkin kali ya temen-temen ya ini belum ada saving lagi aduh supaya gue bisa closing apa closing sekarang nih tapi gue belum explore sejauh ini ya apakah kita bikin part 2 aja kali temen-temen ya kita bikin part 2 aja kali ya ini ini tetap kita jalankan tapi kita potong aja biar dapat 2 video oke baiklah temen-temen terima kasih udah nonton di episode kali ini kita akhiri dulu sampai sini dulu nanti kita lanjutkan kembali explore sekarang di gereja dan kita akan melengkapi beberapa lilin-lilin di tempat-tempat yang ada di lampu warna-warninya dan kita akan mencari tahu apakah misteri di dalam gereja yang ini apakah lebih menyeramkan dari sumur tempat lorong dan di rumah kakek nenek kita so kita lanjutin lagi besok terima kasih temen-temen yang nonton jangan lupa di like subscribe dan sampai berjumpa kembali gue Rizky pamit bye-bye dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax